Intro Berkaitan dengan penuntutan perkara tindak pidana korupsi KPK TSS dan JRK, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memindahkan kedua tahanan ke Rutan Kelas 2 Ambon dan Rutan Polda Maluku pada Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian timur dengan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku dari Bandara Patimura Ambon. Untuk diketahui pemindahan tempat penahanan tersebut guna mempermudah proses jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon. Sebelumnya KPK menetapkan TSS sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap gratifikasi proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 sampai tahun 2016. Dalam wawancaranya, Wayudi Kareba selaku kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku menyampaikan bahwa dari pihaknya sendiri membantu untuk memfasilitasi kedua tahanan dengan menjemput hingga mengawal keduanya dari Bandara Patimura Ambon sampai di rumah tahanan. Berkenaan dengan penuntutan perkara tipikor KPK atas nama terdakwa TSS dan CRK, tim Jaksa KPK memindahkan tahanan kedua terdakwa dari Rutan KPK Jakarta ke Rutan Kelas Ambon dan Rutan Polda Maluku. Kejati Maluku memfasilitasi proses pemindahan tahanan kedua terdakwa dengan menjemput di Bandara dan mengawal hingga dititipkan ke Rutan. Tiba di Bandara Patimura, pukul 8.40 Witt, kedua terdakwa langsung dibawa dengan kendaraan kejaksaan ke Rutan. Terdakwa TSS tiba di Rutan Kelas 2A Wayeheru Ambon, pukul 9.30 Witt, Sedangkan terdakwa JRK tiba di Rutan Kolda Maluku, pukul 9.20 Witt. Terima kasih telah menonton!